Intro Selamat malam pemirsa, anda kembali menyaksikan Kawan Dewan Bersama saya, Aulia Mawardika, hampir satu tahun pandemi COVID-19 Belanda Indonesia Dimana memang hampir semua sektor terdampak Termasuk sektor usaha di bidang hiburan, rekreasi dan juga pariwisata Ketika sebagian sektor sudah mulai merangkat naik Sektor hiburan tetap tidak banyak perubahan setelah munculnya aturan PSBB, PPKM Dan yang terbaru ini adalah PPKM Mikro Hari ini kami hadirkan perwakilan pengusaha rekreasi hiburan umum Serta Dewan Kota Surabaya Harapannya tentu bisa memberikan solusi yang terbaik bagi para pelaku usaha hiburan dan pariwisata Agar industri hiburan dan pariwisata tidak mati dan mampu memperbaiki perekonomiannya Di tengah pandemi yang tidak berkesudahan saat ini Hari ini saya hadirkan di studio Saya perkenalkan kepada anda ada Pak John Dari Komisi BDPRD PDI Perjuangan Selamat malam Pak John Saya hadirkan juga disini ada Mas Didit Mas Didit Indra Selaku perperhu perkumpulan pengelola rekreasi hiburan umum Jawa Timur Betul ya Mas ya? Iya betul Baik Selamat malam apa kabar? Selamat malam kabar baik Alhamdulillah luar biasa Baik Kalau kita berbicara soal pandemi COVID memang yang paling terdampak Semua sektor terdampak Tapi hingga hari ini yang paling terdampak adalah sektor pariwisata Dan hiburan umum juga termasuk di dalamnya Saya ke Mas Didit terlebih dahulu Mas Didit kalau bisa digambarkan Mas Dengan berbagai macam aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Dari PSBB mungkin lalu PPKM Hari ini ada PPKM mikro juga Dari awal kondisi hiburan umum khususnya rekreasi hiburan umum Sampai hari ini sejak awal pandemi keluar Seperti apa kondisinya saat ini Mas? Oke kondisi dari mulai PPKM pertama PSBB ya pertama PSBB PSBB pertama Jilid kedua langsung ke PPKM Kita dituntut untuk lebih kreatif Oke Dan tetap memperhatikan kesehatan Protokol kesehatan Protokol kesehatan gitu Sampai saat ini ya tentunya ada beberapa tempat juga yang sudah sangat kesulitan Bahkan tutup Oke sangat kesulitan hingga tutup disini Tapi kalau kondisi realnya itu seperti apa sih Mas? Nggak apa-apa ceritain aja Mungkin sudah banyak tempat yang pada akhirnya harus PHK karyawannya atau bagaimana Karena ada Pak John disini dari Dewan Kota Surabaya juga harus mendengar ya Pak ya Apa yang menjadi kelukesah teman-teman dari gabungan rekreasi hiburan umum Disampaikan aja Mas Didit Ya tentu sejak awal PSBB itu sudah mulai terasa ya Pak ya Baik Dari mulai kita harus tutup dulu selama 3 bulan Terus habis itu PSBB jilid kedua juga tidak memperbolehkan gitu Banyak sekali tempat yang PHK karyawannya Bahkan lebih dari 50% karyawannya terpaksa dirumahkan Terpaksa dirumahkan? Iya betul Terpaksa dirumahkan secara tiba-tiba gitu Ya betul Kita kan kondisinya nggak tahu nih pandemi tuh kayak tiba-tiba datang gitu ke Indonesia Ya betul Baik Saya ke Pak John disini Pak John memang yang menjadi kendala dari kawan-kawan pengusaha rekreasi hiburan umum begitu ketika Munculnya aturan-aturan mulai PSBB, PPKM lalu hingga hari ini PPKM mikro Kalau menurut Anda sejalankah kebijakan pemerintah Pak? Dalam hal ini penanganan COVID antara kesehatan dan juga ekonomi Ya memang harus diakui bahwa pada saat terjadinya pandemik ini Pada saat PSBB pertama, kedua, ketiga Memang apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah terpusat kepada sektor kesehatan terlebih dahulu Karena memang pada saat itu pandemik sedang mulai dan itu harus segera diatasi Maka saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah satu langkah untuk menghambat penyebaran daripada virus itu terlebih dahulu Sambil di saat yang bersamaan pemerintah juga mempertahankan dari sektor perekonomian Tapi sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa antara sektor perekonomian dan sektor kesehatan ini adalah dua hal yang tidak bisa dinomor satukan salah satu Jadi dua-dua adalah sama-sama nomor satu, dua-dua adalah sama-sama pentingnya Seperti sekeping uang dengan dua mata sisinya Kita tidak bisa memilih apakah itu sektor kesehatan dulu atau sektor perekonomian dulu Jadi pemerintah mengambil langkah untuk segera menghentikan pandemik ini dengan tujuan kepada sektor perekonomian Nah perkembangan daripada pandemi ini sendiri pada akhirnya adalah mengarah kepada herd immunity Oleh karena itu pemerintah terakhir mengerapkan satu kebijakan yaitu PPKM Mikro Jadi yang dimaksud dengan PPKM Mikro ini adalah melibatkan satuan pemerintah yang terbawah Sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan tracing Kalau itu mudah melakukan tracing maka akan cepat penanganan dari segi kesehatan Dan itu juga akan langsung berakibat kepada pemulihan ekonomi Jadi kalau dilihat dari PSBB 1, 2, 3, PPKM 1, PPKM 2, kemudian PPKM Mikro Ini adalah sebuah langkah pemerintah dari awal sampai dengan akhir Yang mana tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan kesehatan Tapi juga tidak meninggalkan dari sektor perekonomian Kalaupun hari ini ada timbul akibat bahwa ada dari PSBB 1, 2, 3, PPKM 1, PPKM 2 Kemudian dilanjutkan hari ini dengan PPKM Mikro Tujuan pemerintah semata-mata adalah kembali menggiatkan roda perekonomian itu sendiri Nah di dalam PPKM Mikro ini diharapkan adanya Apa namanya sektor-sektor yang terbawah ini juga memiliki satu peran aktif Membantu pemerintah melakukan tracing Jadi bukan cuma camat, lurah, tapi sudah sampai ke tingkat RT, RW Ini dilibatkan oleh pemerintah untuk proaktif Di dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID ini sendiri Maka oleh karena itu kalau menurut saya Terakhir yang dilakukan pemerintah melaksanakan PPKM Mikro Ini adalah sebuah kebijakan yang mana membuka kesempatan kepada 10 masyarakat untuk proaktif Di dalam menjalankan kebijakan pemerintah Mencegah penyebaran COVID itu sendiri Sekaligus juga mengetahui Untuk lebih cepat mengetahui di mana penderita itu sehingga dilakukan tracing Kemudian dilakukan isolasi Harapannya adalah makin mempercepat pergerakan roda ekonomi itu sendiri Mungkin bukan hanya perkampungan ya Mungkin juga bisa diterapkan di dalam bidang-bidang usaha Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Didit Bahwa banyak PHK Mungkin dengan adanya PPKM Mikro ini Saya pikir akan lebih bagus juga dilakukan satges-satges di masing-masing perusahaan Hari ini PPKM Mikro menerapkan 50% WFH Kemudian untuk restoran diizinkan untuk buka Bukan 25% tapi 50% Ini menandakan bahwa pemerintah juga peduli Kepada sektor perekonomian Hanya dari para pengusaha dan para pengolah ini juga harus memahami Bahwa tempat itu sendiri juga harus menjalankan progres dengan baik Nah oleh karena itu proaktif daripada pengolah pengusaha yang ada di bawah ini Sangat diperlukan untuk tetap berkoordinasi dengan satges COVID-19 yang ada di masing-masing kota Itu saya pikir Tetap menerapkan protokol kesehatan Betul Mas Didit saya ingin bertanya Mas kalau kemarin kan PSBB begitu kan memang aturannya sudah sangat jelas Ketat begitu ya lalu lebih longgar lagi ketika PPKM saat ini PPKM Mikro Artinya kan rekreasi hiburan umum juga diharapkan sudah mulai bergerak Sudah adakah pergerakan atau mungkin perbaikan roda ekonomi khususnya dari kawan-kawan rekreasi hiburan umum Mas? Dengan adanya PPKM Mikro ini yang sudah memperbolehkan untuk 50% Itu saya rasa harapan baru Untuk pemilik-pemilik outlet, untuk pengelola Jadi kita ada kelonggaran mbak Untuk kapasitas terus kita juga untuk melihat kedepannya juga bisa lebih baik dengan seperti ini Tentu tetap progres dijalankan Oke tetap menerapkan protokol kesehatan pastinya disini Pak John untuk sektor usaha dari hasil aspirasi yang masuk ke DPRD Pak saat ini Yang paling terdampak apa? Yang paling terdampak tentu salah satu adalah rekreasi hiburan umum pariwisata Namun sangat banyak sekali laporan masuk Memohon kepada DPRD Kota Surabaya untuk membantu mereka Karena banyak daripada perusahaan-perusahaan itu yang menutup usahanya Bahkan minggu kemarin saya juga menerima laporan bahwa Di satu tempat sampai mencapai hampir 200 orang yang di PHK Kemudian menurut perhitungan saya Kalau itu satu tempat 200 kita bisa hitung berapa banyak Berarti sudah ada resiko sekian ribu daripada warga masyarakat Surabaya yang bakal akan kesulitan Oleh karena itu kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota Bahwa ini sudah timbul akibat daripada PSBB 1-2 sampai dengan PPKM kemarin Maka kami memohon kebijakan dari Wali Kota untuk bisanya memberikan satu kelonggaran atau setidaknya bantuan kepada masyarakat yang terdampak ini Dan Pak Wali Kota menyatakan bahwa sanggup untuk membantu dalam bentuk MPR Oleh karena itu disampaikan juga kepada Pak Didit bahwa untuk segera memasukkan karyawan-karyawan yang terdampak tersebut untuk segera bisa dibantu oleh pemerintah kota Surabaya Diberikan bantuan seperti apa bantuan? Dalam bentuk seperti MPR salah satunya ya Jadi itu nanti akan ditransfer langsung kepada rekening mereka Artinya para pelaku usaha di bidang rekreasi hiburan umum ini akan mendapatkan bantuan Betul, ada sebuah relaksasi bantuan dari pemerintah Relaksasi bantuan dari pemerintah Baik, tadi mas Didit sempat mengatakan dengan adanya pandemi ini dan aturan-aturan yang muncul begitu Para pelaku usaha rekreasi hiburan umum dipaksa mau tidak mau harus lebih kreatif Ini kreatif yang seperti apa mas yang dimaksud oleh mas Didit? Kreatif disini bahwa setiap tempat harus lebih berpromosi, lebih menekankan Terutama saat ini kan yang diperbolehkan untuk restoran berarti kita harus memikirkan Mengubah gaya gitu ya Harus memikirkan bagaimana promosi, bagaimana produk yang dijual, bagaimana meningkatkan kualitas dari produk tersebut Oke, baik Pak John terkait dengan sektor-sektor usaha ini kan beberapa terdampak sampai ada yang tidak boleh membuka usahanya Di antaranya mungkin yang sangat kita lihat jelas adalah rekreasi hiburan malam disini Pak Dengan aturan-aturan semacam ini, apakah tidak ada kelonggaran untuk para pelaku di bidang ini Pak Misalkan mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya Artinya ada aturan-aturan yang membantu agar mereka tetap berjalan Pak John, lahan dulu Pak karena ada kode untuk closing segment Kita jeda sesaat, jawabannya akan dijawab Pak John setelah jeda yang berikut ini Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan kawan Dewan bersama saya Uliya Mawardika Kita masih membahas bagaimana kondisi pandemi begitu yang akhirnya meruntuhkan beberapa sektor ekonomi pastinya Dan juga beberapa bidang yang saat ini terdampak salah satunya adalah rekreasi hiburan umum Saya tadi ke Pak John sempat menyanyakan bahwa memang saat ini rekreasi hiburan umum yang diperbolehkan untuk beroperasi adalah resto dan sebagainya Artinya rekreasi hiburan malam begitu mungkin seperti clubbing dan sejenisnya begitu Pak ya Tidak bisa beroperasi secara otomatis harus merubahkan karyawannya juga dan roda perekonomiannya mati total Artinya tidak adakah solusi dari Dewan begitu Pak agar rumah hiburan malam ini yang tergabung dalam rekreasi hiburan umum ini Tetap bisa beroperasi dengan berbagai macam aturan mungkin yang artinya tetap menghidupkan mereka Ya tentunya kalau ada sebuah gambaran yang kita semua berharap bahwa tidak ada satu tempat usaha yang ditutup Itu tentu idealnya seperti itu Namun kita juga harus menyadari bahwa situasi saat ini situasi pandemi COVID-19 ini tidak bisa untuk diberikan kelonggaran Oleh karena itu satu-satunya cara seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Didi tadi adalah Mengfungsikan restoran tapi bukan berarti kemudian menutup daripada izin diskotik, karaoke, bar lounge dan sebagainya itu Karena kan pandemi ini kan diharapkan bisa segera cepat Pemerintah sendiri juga sudah menurunkan vaksin di kota Surabaya juga sudah ribuan vaksin Dan ini terus berlanjut terus harapannya kan untuk segera pandemi ini bisa diatasi Apabila pandemi ini sudah bisa diatasi dengan melalui vaksin itu kan tempat hiburan umum ini juga bisa beroperasi kembali Namun sampai dengan saat ini situasi itu sangat tidak memungkinkan Kalau ini sampai diizinkan buka saya pikir juga sangat memberikan resiko kepada masyarakat umum Oleh karena itu solusinya adalah tempat-tempat itu diharapkan supaya berubah fungsi terlebih dahulu menuju ke restoran Agar supaya tempat-tempat restoran ini tetap bisa menampung para pekerja yang di PHK ataupun yang dirumahkan ini menjadi aktif kembali Itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya Dan saya pikir cara itu adalah cara yang terbaik saat ini untuk tetap membuka tempat usaha hanya berubah fungsi Bukan merubah daripada interiornya, bukan merubah daripada sekat-sekatnya Mungkin ya bentuk kalau karaoke dengan restoran pasti beda, beda bentuk meja makannya, beda bentuk kursinya Mungkin ini yang harus dirubah, tapi tidak merubah daripada bilik-bilik yang ada Oleh karena itu ini adalah sebuah cara untuk sementara waktu mengatasi agar roda perekonomian ini bisa berjalan Kalau dipaksakan tetap berjalan diskotik, karaoke, ini dipaksakan untuk bisa berjalan, saya pikir itu juga sangat beresiko Oleh karena itu, lebih baik kita cari solusi yang lain, yaitu cara-cara kreativitas yang disampaikan oleh Pak Didit Bahwa ini beralih fungsi Nah ini kemarin juga sempat dikomunikasikan dengan Pak Wali Kota Dan Pak Wali Kota sedang berusaha untuk, Pak Wisnu Sakti ini berusaha untuk mencari solusinya Dan sampai hari ini, saya pikir apa yang diusulkan itu adalah yang terbaik Merubah fungsi, karena dipaksakan itu juga berbahaya juga, Kak Iya, baik, berubah fungsi di sini ya, menjadi restoran Kalau Mas Didit, pelakunya merasa apakah itu adalah sebuah solusi begitu? Atau merasakan ada diskriminasi di sini Mas? Nggak apa-apa Mas dijawab aja, kok kayak deg-degan gitu jawabnya Dalam situasi saat ini, saya rasa memang itu benar, itu jalan yang terbaik Agar kita semua sebagai pengelola dan berikut juga pekerjanya masih dapat bekerja Terus perusahaan juga masih bisa berjalan dengan baik Saya rasa seperti itu jalan yang terbaik sih, Pak Jalan yang terbaik memang Tapi sampai hari ini dari Gaper Hulu sendiri sudah ada usaha mungkin menyurati Kawan-kawan dari Dewan atau mungkin pemerintah kota Mas Dengan kondisi dari rekreasi huburan umum Ya, dari Gaper Hulu sendiri kita sudah mencoba untuk mengkomunikasikan Dengan Pak Wisnu, juga dengan kepada ketemu dengan Dewan juga sudah Oke, permintaan apa yang diinginkan Mas? Intinya dengan konsep resto, tetap jangan melupakan untuk protokol kesehatan Tetap itu yang harus kita jaga Itu kan dari permintaan pemerintah kota Kalau dari permintaan pengusahanya Mas, permintaan apa yang diinginkan kepada pemerintah kota? Dari pengusahanya, ingin sih semua cepat-cepat kembali seperti semua Ya, betul, tapi tentunya kita juga harus memperhatikan aspek kesehatannya juga sih Mas Oke, artinya dari para pengusahanya juga meminta ada kelonggaran Agar tetap bisa beroperasi seperti biasa ya Mas ya Ya, betul Tapi hingga hari ini artinya karyawan-karyawan ini yang awalnya dirumahkan sudah mulai kembali bekerja? Sudah ada beberapa yang sudah mulai kembali bekerja lagi Oke, baik Kalau dari Pak Jom sendiri, Pak Mendengar pendapat begitu mendengar Kelukesah dari kawan-kawan Gaper Hulu Mungkin dari Perhulu-Maper Hulu Dan juga perkumpulan-perkumpulan lain, Pak Dengan kondisi saat ini Dari Dewan sendiri, langkah konkret yang sudah dilakukan apa, Pak? Jadi begini Langkah konkret yang harus dilakukan Nomor satu adalah Kepersediaan tempat usaha Yang mana masih bisa dipakai bekerja oleh warga kota Surabaya Itu pertama Yang kedua Memberikan kesempatan kepada seluruh pengusaha untuk tetap boleh berusaha Tentang perubahan atau peralian fungsi dari Hiburan umum menjadi restoran Itu adalah salah satu cara Pemerintah kota dan Itu adalah juga berguna bagi para pengusaha Yang mana pengusaha bisa bekerja di bidang restoran Juga bisa mempekerjakan para pekerja yang berKTP Surabaya untuk tetap bekerja Sehingga disini tidak ada yang namanya pengangguran Kalaupun ada yang kemarin Maka dibukalah tempat-tempat usaha baru ini Yang beralih fungsi dari diskotik, karaoke Kemudian yang lain-lain itu menjadi restoran Maka harapan kami adalah Permasalahan pengangguran ini bisa teratasi Dan permasalahan daripada pengusaha itu sendiri Juga bisa teratasi Oleh karena itu harapan kami adalah Bahwa dengan mungkin akan diizinkannya Beralih fungsi menjadi restoran ini Adalah merupakan sebuah solusi bagi Warga kota Surabaya Sehingga roda perekonomian ini kembali bisa Bergerak lebih bagus lagi Selain daripada fungsi-fungsi awalnya Yang penting bagi warga kota Surabaya adalah Bagaimana bisa mencari makan Baik dari sisi pengusahaannya Baik dari sisi tenaga kerja Ini yang terpenting Baik, baik Mas Judit kalau dari data sendiri mas Yang masuk di perperbu begitu Akibat kondisi pandemi covid ini Berapa banyak karyawan yang pada akhirnya harus dirumahkan mas Kurang lebih di atas 500 Di atas 500 itu untuk kota Surabaya atau Jawa Timur? Kota Surabaya Untuk kota Surabaya saja 500 ketika awal PSBB mungkin ya? Terhitung dari mulai PSBB Tapi hingga hari ini sudah berkurang mungkin angkanya? Hanya beberapa sebagian kecil sih mas Tapi kurang lebih data yang kita punya Itu di atas 500 Oke, baik Tadi Pak John sempat mengatakan Salah satu solusi yang diberikan juga Akan ada bantuan relaksasi bagi upaya Nanti rolnya akan seperti apa Pak? Rolnya itu nanti data daripada Para pekerja ini Nah harus diserahkan kepada pemerintah kota Surabaya Dan nanti akan berloses melalui dinas sosial Dan dinas sosial yang akan Berinteraksi langsung dengan warga tersebut Jadi tidak melalui yang lain-lainnya Seperti yang sudah-sudah Maka itu akan langsung melalui Kantor, pos atau makhluk perbankan Langsung kepada yang terdampak itu Baik, artinya relaksasi dana ini Tidak diberikan kepada rumah usahanya Tapi langsung kepada karyawannya Tidak, langsung kepada karyawannya Langsung kepada karyawannya Sedangkan untuk pengusahanya Diberikan jalan keluar Yaitu berubah fungsi menjadi restoran Dan disana terbuka kembali Kesempatan lapangan pekerjaan Bagi mereka-mereka yang saat ini dirumahkan Ataupun yang lain-lainnya Aturan tadi kan masih sebatas wacana Pak Kira-kira akan diberlakukan mulai kapan? Eh, menurut informasi dari pihak wali kota Juga sudah merapatkan hal ini dengan dinas-dinas Hari ini sudah dirapatkan ya? Hari ini sudah dirapatkan mulai dari minggu kemarin Dan saya mendapatkan informasi Bahwa minggu ini juga akan dirapatkan lagi Yang pasti pada saat pertemuan kami Pak wali kota mengatakan bahwa Secepatnya untuk segera bisa diatasi Sehingga kegerakan perekonomian di Surabaya ini Tidak sampai berhenti Tidak sampai berhenti? Oke, video sampai berhenti Baik, kita akan juga sesaat pemirsa Nanti di segmen berikutnya Kami akan membuka call interaktif Anda silahkan menghubungi kami Kalau mungkin Anda akan mengajukan pertanyaan ke Mas Judit Atau ke Pak John Silahkan di segmen berikutnya Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda Terima kasih Sampai hari ini artinya kan APTKM ini menjadi apa ya Menjadi sebuah solusi yang cukup Paling tidak Walaupun tidak mengedepankan keduanya begitu Tapi paling tidak Sektor hiburan umum Bisa bergerak sedikit Begitu ya Mas ya Kalau harapan terbesarnya sendiri Dari kawan-kawan Rekreasi hiburan umum itu apa sih Mas? Harapannya ya Dengan mengikuti protokol kesehatan yang Diberlakukan Kita berharap ada kelonggaran Ada kelonggaran Kelonggaran yang seperti apa yang diharapkan? Mungkin dari jumlah Pengunjung Pengunjung Yang pertama Yang kedua dari Jam waktu untuk tutupnya Boleh lebih malam dikit gitu ya Mas? Ya kurang lebih seperti itu Ya baik Baik Tadi sempat dikatakan Pak John Salah satunya nanti akan ada relaksasi yang diberikan Itu menjadi solusi Mas Untuk para pelaku usaha hiburan umum? Saya rasa dengan Jumlah pengunjung yang Ditingkatkan jadi 50% Itu salah satu solusi yang Baik di situasi seperti ini ya Ya Meskipun untuk Kalau relaksasi Mas Relaksasi yang tadi sempat dikatakan Akan ada relaksasi dana yang diberikan Kepada karyawan-karyawan yang Yang pada akhirnya terdampak Dan harus dirumahkan Sebagai pelaku usaha Di bidang hiburan umum Itu menjadi solusi Mas Kalau dibilang solusi Saya rasa itu sangat membantu sih Mbak Sangat membantu sekali Untuk keadaan saat ini Terutama karyawan-karyawan yang ter-PHK Iya Menjadi solusi Pak Jom tadi kita mendengarkan loh Yang disampaikan Mas Didit Meminta kelonggaran Pak Mintanya enggak yang macam-macam Jumlah pengunjung Dan jamnya mungkin boleh dimalamin dikit Ya pada kesempatan malam hari ini Saya sih menyarankan Lebih daripada prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Mungkin tempat-tempat restoran itu Yang sudah beralih fungsi itu Bisa menerapkan seperti kalau kita mau naik pesawat Di sana di rapid test Atau di swab antigen atau apa Berarti ya masuk ke sana sudah benar-benar Ini terbebas daripada itu Itu mungkin salah satu cara ya Sehingga bisa memenuhi Memberikan apa yang menjadi harapan dari para pengusaha ini Tapi ya itu ada tambah biaya lagi tentu ya Nah inilah yang harus dipikirkan Apakah penambahan biaya ini Memberatkan masyarakat atau tidak Sepanjang itu tidak memberatkan masyarakat Dan tidak memberatkan daripada pengusaha itu sendiri Saya pikir itu adalah salah satu cara Ataupun solusi yang lain Sehingga tempat itu bisa buka lebih malam Mungkin juga kapasitasnya bisa bertambah Namun hal ini tetap harus dikomunikasikan terlebih dahulu Karena proses untuk mengambil tes itu sendiri Tidak bisa sembarang orang Karena itu harus orang yang bersertifikat Dan ini harus dikoordinasikan dengan dinas kesehatan Belum lagi durasi waktunya ya Pak ya Kita tidak bisa hanya memikirkan bahwa ini mau buka Oke kalau sudah dites maka kita bisa menambah jamnya Bisa menambah kapasitasnya Kemudian menomorduakan kesehatan Ini yang salah gitu loh Jadi kalaupun mau ditambah jamnya Mau ditambah kapasitasnya Sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih Maka disini kita juga tidak bisa gitu loh Meninggalkan satu cara Yaitu melakukan tes Dengan menggunakan swab Apapun lah istilahnya Swab antigen Atau mungkin surat kesehatan yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah Ini tetap harus dikoordinasikan dengan dinas kesehatan Baik artinya tetap ada koordinasi Betul tetap harus dikoordinasikan Karena kita tidak bisa melepaskan sektor kesehatan Mengorbankan sektor kesehatan demi sebuah perekonomian Ini berbahaya Demikian juga sebaliknya Mempertahankan sektor kesehatan Mengapaikan sektor perekonomian Ini juga berbahaya Oleh karena itu harus tetap seiring dan sejarah Antara kesehatan dan perekonomian Artinya tetap aspirasi-aspirasi ini ditampung begitu Betul Tetap semua apa yang diharapkan ini kita tampung lah Iya dicari solusinya Baik Pak John Ini kan kita sampai hari ini sudah berada di PPKM Mikro Pak Kalau Anda melihat dari PPKM kemarin Apakah ini sudah berjalan cukup efektif? PPKM 1, 2 dan PPKM Mikro Kalau dilihat secara makro mungkin ini tidak terlalu efektif Tapi kalau kita berbicara secara mikro Yaitu di kota Surabaya sendiri Kita lihat bahwa perbaikan untuk menurunnya jumlah penderita COVID Menurun Kemudian untuk usaha sendiri meningkat Jadi sudah ada peningkatan dari sektor perekonomian Sejak diperlakukannya PPKM 1, PPKM 2 dan hari ini PPKM Mikro Maka kita harus melihat satu rumusan, satu perjalanan Bahwa pemerintah ini sedang memberikan kebijakan yang sangat kepada dunia perekonomian Tapi tidak melepaskan dunia kesehatan Oleh karena itu kalau kita mengatakan PPKM ini efektif atau tidak Bagi saya dari sektor perekonomian Sangat efektif Dan mungkin ini harus didorong terus Tapi juga tidak bisa melepaskan daripada Giat roda perekonomian ini untuk dihapikan Jangan sampai terjadi penghapian daripada Pergerakan roda ekonomi yang sudah mulai membangkit dari yang kemarin-kemarin Karena statistik yang mengatakan kemarin itu sejak dari PSBB 1 sampai dengan PPKM 2 kemarin itu sudah ada peningkatan namun belum kembali Perekonomian ini belum kembali seperti sebelum PSBB Karena ini akibat dari pandemi itu sendiri Kalau kita lihat dari satu periode demi satu periode peningkatan ekonomi sudah ada dan sekarang ini yang lebih bagus lagi adalah sudah banyak masyarakat menggunakan teknologi elektronik Melakukan penawaran melalui media sosial melakukan penjualan melalui media sosial Nah ini adalah satu kebiasaan baru New normal yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo Pada saat berapa bulan yang lalu mengatakan bahwa kita saatnya masuk new normal Nah melalui PSBB Melalui PPKM ini Kita sudah melihat bahwa ada kebiasaan masyarakat di dalam melakukan penjualan makanan minuman dan apapun juga melalui media sosial Dan inilah akhirnya Statistik secara perekonomian sudah ada peningkatan biarpun belum terlalu signifikan Oke mau tidak mau memang masyarakat dituntuk untuk menjadi lebih kreatif begitu di tengah pandemi saat ini Dan mau tidak mau juga pada akhirnya mereka semua menjadi melek teknologi begitu ya Pak Saya sempat membaca beberapa keluhan begitu Pak ketika saya membuka sosial media Instagram Beberapa kota besar memang pada akhirnya sudah mulai membuka bioskop Pak Nah Surabaya ini loh menjadi salah satu kota besar yang tetap menutup bioskopnya Saya mendapatkan titipan pertanyaan ini Pak Kenapa sih Surabaya harus seperti ini begitu Padahal kan kalau berbicara bioskop begitu mungkin bisa menerapkan beberapa protokol kesehatan Kalau resto boleh buka kenapa nih bioskop kalau tidak boleh buka gitu Ya Satu hal yang perlu kita sadari Kenapa Surabaya bioskop belum dibuka Kita juga melihat adanya bukanya bioskop di kota-kota lain Ternyata setelah dibuka timbul kluster baru Nah kita tidak mau mengorbankan itu Karena demi sebuah perekonomian kita mengorbankan kesehatan Ya ada beberapa kejadian di bioskop-bioskop itu timbul kluster baru sehingga ditutup kembali Karena di dalam sektor kesehatan ini perlu kita sadari bahwa membutuhkan sirkulasi udara Mengurangi ruangan tertutup Kalau bioskop ruangan terbuka kan nggak ada Ya Semuanya tertutup ya Mungkin ya perlu diterapkan tadi seperti yang sempat saya utarakan Mungkin perlu dilakukan Apa namanya Sweat antigen atau apa yang memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke sana Dalam kondisi sehat tidak sedang dalam keadaan terpapar Itu mungkin salah satu solusinya Dan ini perlu dikoordinasikan Lebih lanjut bagi mereka yang mengambil Tes itu Sweat antigen itu adalah orang-orang yang harus bersertifikat Terverifikasi oleh dinas kesehatan Nah mungkin ini yang harus dipikirkan ke depan oleh pemerintah Supaya sektor perekonomian ini mulai bergerak semuanya Mulai beskop, makan di dalam restoran Kemudian mungkin tempat-tempat hiburan yang lain Ini mungkin bisa dibuka lebih jumlahnya lagi Sehingga melebar sektornya Karena adanya satu Apa namanya protokol kesehatan yang diawali Sebelum masuk itu Dengan melakukan Sweat antigen itu Baik Pak John kita kembali berbincang soal PPKM Di sini kan memang pada akhirnya ada perbedaan antara PPKM biasa dengan Berujung PPKM 1, 2 dan mikro pak Perbedaan ini paling terasa dari PPKM biasa dan juga PPKM mikro ini apa pak? PPKM mikro, PPKM biasa itu tidak melibatkan sampai ke sektor yang di bawah PPKM mikro itu melibatkan sektor yang sampai di bawah RTW dan RT Karena mereka adalah orang yang terdekat dengan masyarakat dan paling tahu keadaan di lokasinya Demikian juga dengan usaha Usaha-usaha yang ada itu harapan kami bisa juga masuk di dalam PPKM mikro ini Tempat-tempat usaha ini memiliki tim kecil, tim Satgas Yang terkoordinasi dengan Satgas Sehingga mereka bisa mengetahui Yang masuk di tempat itu sehat atau tidak Itu pertama Yang kedua bisa mengetahui orang-orang yang bekerja di situ Sehat atau tidak Kalau memang itu tidak sehat maka harus dilakukan tindakan Medis Sesuai dengan standar yang dilakukan oleh Satgas Covid itu sendiri Oke, artinya adanya PPKM mikro ini karena ketidak efektifan dari PPKM jilid 1 dan 2? Kurang maksimal ya Kurang maksimal Kurang maksimal adanya itu Karena dengan adanya PPKM mikro ini Maka orang terdekat di sekitarnya itulah yang tahu Dan bisa melakukan tracing, tes, tracing dan treatment Ya Tes dilakukan oleh orang sendiri Kemudian tracing itu pasti tahu dia berhubungan dengan siapa Kemudian dilakukan treatment dengan melaporkan kepada pemerintah Sehingga dengan adanya ini PPKM mikro ini harapannya bisa mempercepat selesainya pandemi ini Ditambah lagi gerakan untuk vaksinasi Nah inilah harapan dari kami semua Kalau ini berjalan seiring dengan apa yang ada sesuai dengan harapan masyarakat Bisa mempercepat daripada kelihatan ekonomi ini lagi dan berhentinya pandemi Covid ini Iya artinya butuh peran serta semua lapisan masyarakat yang ada di Surabaya pastinya Untuk kembali menemukan roda ekonomi Tapi juga tidak mengabaikan protokol kesehatan yang ada saat ini Pak ya Betul Sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa di rumah Silahkan anda menghubungi kami melalui call interaktif yang nomornya sudah tertera di layar kaca Kalau anda ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesehatan dan juga ekonomi Khususnya di pandemi Covid-19 saat ini Silahkan anda hubungi kami Kami tunggu telepon anda Kita akan jadar sesaat Kami akan kembali sesaat lagi untuk anda Terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan Kawan Dewan SBO TV Saya mempersilahkan kembali kepada anda untuk menghubungi kami melalui call interaktif Nomornya sudah tertera di layar kaca Silahkan anda yang ingin bertanya terkait dengan kesehatan maupun ekonomi di pandemi Covid-19 saat ini Ada Pak John disini dan juga ada Mas Didit yang akan menjawab pertanyaan yang akan anda sampaikan Saya kembali ke Pak John disini Pak Kalau tadi sempat dikatakan perbedaan antara PPKM dan juga PPKM Mikro adalah PPKM Mikro melibatkan sektor-sektor yang paling bawah begitu Artinya secara perangkat aparatur pemerintah paling bawah ini apakah cukup Pak untuk melakukan pengawasan sampai ke tingkat kelurahan jika nanti PPKM Mikro ini dilaksanakan Iya jujur saja dari segi pengawasan Dewan pemerintah kota harus melakukan hal ini dengan secara lebih cepat lagi Oleh karena itu dari tadi saya menyampaikan bahwa juga melibatkan masyarakat umum Tentu kalau pada tingkat RT dan RW maka mereka juga akan melibatkan ke pengurusan RT dan RW yang ada di tempat itu Nah bukankah mereka itu juga merupakan bagian daripada pemerintah kota Surabaya yang terbawa Oleh karena itu kalau dikatakan cukup atau tidak cukup ya jujur saja ya kalau saya melihat ya kurang Ya tidak cukup oleh karena itu pemerintah kota Surabaya juga saya himbaw untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan Ya kepada instansi-instansi terkait yang terlibat dalam hal ini adalah Satpol PP, Linmas dan mungkin dari pihak Kepolisian yang merupakan gabungan dari Satgas Covid itu sendiri juga diberikan pelatihan-pelatihan sehingga bisa melakukan 3T tadi Tes, Tracing dan Treatment Nah aparat pemerintah ini semuanya harus terlibat ya sehingga paling setidak-tidaknya mempercepat penanganan itu sendiri Nah ini harus dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya Seluruh dinasih yang terlibat itu harus melakukan satu gerakan bersama-sama Secara aktif kepada masyarakat juga melibatkan sampai ke unsur di bawah Ada RW, ada RT, ada Karang Taruna Ini mereka harus dibina oleh pemerintah kota Surabaya Sehingga mereka merupakan bagian daripada sukarelawan yang bisa membantu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya Yang mana ujung-ujungnya pada akhirnya perekonomian kembali bergerak bersama-sama seiring sejalan dengan kesehatan itu sendiri Kalau semuanya diserahkan kepada pengusaha ataupun hanya terbatas pada kelurahan kemudian kecamatan saya pikir itu juga tidak cukup Oleh karena itu harus melibatkan kepada satuan-satuan di bawah dinas-dinas yang ada kemudian juga OPD-OPD yang ada itu harus dilibatkan semua Mbak Sehingga untuk membantu masyarakat ini lebih cepat melakukan 3T Tes, tracing, dan treatment Baik, dari PSBB, PPKM begitu kan memang ada perbedaan yang dirasakan kelonggaran khususnya Pak Ketika PPKM Mikro ini juga akan ada kelonggaran yang ditambahkan begitu tidak Pak? Khususnya untuk kawan-kawan dari rekreasi hiburan umum Ya semuanya harus dilibatkan ya Jadi dalam hal ini harus ada peran aktif dari pemerintah kota Surabaya juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Baik itu mungkin kalau ada perusahaan yang ingin membentuk semacam satgas Maka pemerintah kota Surabaya harus melakukan pelatihan Sehingga disinilah letak dibantunya pemerintah kota Surabaya oleh masyarakat Nah inilah yang dimaksudkan di dalam Mikro bahwa di dalam sel terkecil Jadi di dalam satu kelompok terkecil pemerintah kota terlibat di dalamnya dengan cara juga melibatkan bantuan daripada masyarakat Caranya bagaimana? Pemerintah kota Surabaya harus melakukan pelatihan Sehingga kekurangan daripada tenaga yang melakukan 3T tadi itu bisa teratasi Karena adanya bantuan terlibat masyarakat secara umum ini Ini yang kita harapkan bahwa ini ada satu-satu hal yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya Sehingga cepat bisa teratasi Tapi secara keseluruhan ada aturan-aturan yang berbeda Pak? Dari PPKM menjadi PPKM Mikro? Aturan semua sama ya Cuman mungkin standarisasi ini harus jelas dari pemerintah kota Surabaya Yang dimaksudkan di daerah itu merah, kuning, hijau Itu harus ada Dan saya pikir itu ada di dalam PPKM Mikro Ada aturannya bahwa daerah itu berapa rumah dinyatakan merah Berapa rumah dinyatakan orangnya Berapa rumah dikatakan kuning Kemudian bagaimana dengan yang daerah hijau Itu semua ada patokannya di dalam PPKM Saya sempat membaca beberapa artikel begitu terkait dengan PPKM Mikro Pak Salah satu poinnya adalah menerapkan one gate system begitu Betul Akhirnya bisa saja desa A ini menjalankan PPKM Desa B yang sudah hijau tidak menjalankan PPKM gitu ya? Ya bisa saja terjadi seperti itu Kalau itu lah Ya itulah yang dikatakan mikro kan gitu Sehingga perekonomian di bagian wilayah A ini dia harus di isolasi Di wilayah B ini dia bisa membuka Jadi perekonomian disini bisa jalan Kalau yang kemarin kan secara keseluruhan Kalau satu keluruan maka satu keluruan itu yang harus di ini Nah inilah yang harus dipila-pila Sama dengan halnya pada saat itu sektor pasar yang ditutup Saya mengatakan kepada pemerintah kota Surabaya Bahwa jangan pasarnya yang ditutup Tapi stand tempat itu yang harus ditutup Radius berapa berapa stand di kanan kiri depan belakang itu yang harus ditutup Bukan berarti menutup pasar secara keseluruhan Karena disitu tempat kegiatan masyarakat secara umum Nah kalau pasarnya ditutup ini akan terimbas banyak Bagi para penjual dari luar kota menjual sayurnya di Surabaya Akhirnya tidak bisa Masyarakat mencari sayur juga tidak bisa Sembilan kebutuhan pokok juga demikian halnya Nah inilah yang harus kita pahami bahwa Istilah mikro ini adalah untuk membedakan wilayah mana yang kena Dan harus di isolasi Wilayah mana yang tidak perlu untuk di isolasi Ini bedanya disini Itu Baik Salah satu poinnya juga adalah Ada lakukan tes di tingkat kelurahan Ini apakah memungkinkan Pak Karang Kalau berbicara tes itu biayanya kan gak main-main ya Pak Sampai hari ini pemerintah kota Surabaya sudah melakukan itu ya Mbak Justru tadi saya mengatakan Saya mengusulkan kepada pemerintah kota Surabaya Bukan hanya di masyarakat Bukan hanya di kelurahan saja Tapi juga di perusahaan-perusahaan ini Sehingga disitulah letaknya Kita meminta pemerintah kota Surabaya bisa membuka Tapi ada sebuah bertanggung jawaban Bahwa di tempat itu juga dilakukan tes Gitu Kalau sudah dilakukan tes Tes maka disitu Kalau memang ada yang positif maka orangnya harus di treatment Kemudian di tracing Nah ini adalah merupakan kecepatan Tindakan pemerintah untuk mengamankan penyebaran itu Sehingga bisa terjadi isolasi Tapi kalau di tempat itu ternyata tidak ada yang terjangkit Positif Covid-19 Maka tempat itu aman secara ekonomi bisa berjalan Ini yang harusnya disiasati oleh pemerintah kota Surabaya Melihat di mana sektor yang bisa berjalan Melihat di mana sektor yang harus diisolasi Pemerintah kota Surabaya harus melihat ini Tentu ini diperlukan kerjasama Kalau secara perekonomian ya Bekerjasama dengan pengusahanya Yang meminta menerapkan protokol kesehatan menambah Yaitu tes itu sendiri Selama ini tidak ada tes Yang menjadi kendala apa Pak sampai akhirnya belum bisa menjalankan ini semua Karena PPKI Mikro kan baru dijalankan hari ini Nah inilah kesempatan kita untuk mengusulkan kepada pemerintah kota Surabaya Agar tes ini dilakukan pada titik-titik Mikro Pada titik-titik yang lebih kecil Sehingga bisa mengamankan sektor perekonomian ini Baik perekonomian di tempat usaha Baik perekonomian di kampung-kampung Tidak perlu semua kampung-kampung ditutup Kalau memang kampung itu bisa diamankan Dengan melalui tes yang dilakukan di kelurahan-kelurahan Di puskesmas Itu kita tidak perlu menutup Itu Karena ada standarisasinya di PPKI Mikro itu Sekian rumah Dia masuk daerah merah Sekian rumah Dia masuk daerah olahnya Eh inilah yang harus dilakukan Sehingga tidak secara keseluruhan Di gebiakunya ditutup semua Oke Baik Kemarin-kemarin juga kita pasti mendapatkan Kalau kesah begitu dari masyarakat Dari PSBB, PPKN Sekarang PPKI Mikro ini apalagi begitu Pak Jadi langkah Dewan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Bahwa ini adalah langkah yang paling bijak Langkah paling baik diberikan oleh pemerintah kota kepada masyarakat Bagaimana agar mengerti begitu Pak Bahwa ini adalah sebuah langkah yang baik begitu untuk Dewan Kami mengimbau kepada pemerintah kota Surabaya Itu juga harus lebih sering lah memberikan informasi-informasi tentang ini kepada masyarakat secara luas Kami dari Dewan Tidak kurang-kurangnya kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat ini mengerti Bahwa yang namanya PPKM, bahwa yang namanya PSBB Semua itu ujungnya adalah kepada kebaikan masyarakat itu sendiri Hanya di dalam PPKM Mikro ini kan baru hari ini diterapkan Nah penerapan daripada PPKM Mikro ini Diperlukan peran serta pemerintah kota Surabaya untuk lebih cepat Membentuk satgas-satgas di masing-masing kelurahan RT, RW Kemudian di mungkin di tempat usaha Sehingga tidak perlu mematikan secara keseluruhan tempat usaha itu Oke tidak sampai mematikan tempat usaha dan pada akhirnya juga masyarakat diminta untuk mengerti disini pak ya Ya dan masyarakat harus terlibat ya di dalam satgas itu sendiri Artinya PPKM ini juga menjadi sebuah langkah yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Tanpa mengesampingkan kesehatan, tanpa mematikan perekonomian juga PPKM adalah langkah yang paling bijak yang bisa dilakukan ya pak ya Baik, pemirsa kita akan jadi sesaat Sekali lagi kami sampaikan kepada anda Kamu masih menerima akal interaktif dari anda Kalau anda mungkin punya pertanyaan terkait dengan ekonomi dan juga kesehatan di pandemi COVID-19 Silahkan anda menelpon kami di nomor yang sudah tertera di layar kaca Kami akan kembali sesaat lagi untuk anda Terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan kawan dewa Sekali lagi saya sampaikan kepada anda silahkan menghubungi kami melalui call interaktif Kalau anda punya pertanyaan atau mungkin kelukes saya ingin anda sampaikan terkait dengan kesehatan dan juga ekonomi di pandemi COVID-19 saat ini Nomornya sudah tertera di layar kaca jadi anda silahkan hubungi kami saat ini Waktunya tinggal 10 menit saya ke Pak John disini Pak, tadi sempat mengatakan memang ada beberapa spesifikasi begitu pak ya Bagaimana rekreasi huburan umum ini diperbolehkan untuk buka Artinya tidak boleh dibuka Poinnya apa yang membuat sampai tidak boleh dibuka ya pak? Ya sebetulnya yang menyebabkan tidak boleh dibuka itu sebetulnya ada resiko dilanggarnya protokol kesehatan Seseorang kalau di.. Dempet-dempetan gitu ya pak ya Ya dempet-dempetan karena merasa teman sendiri merasa mereka sehat tapi tidak ada testing disana Sehingga disana terjadi satu kontak yang cukup erat jarak di bawah satu setengah meter ini yang cukup berbahaya sebetulnya Pada saat kita berkomunikasi di dalam satu lingkungan kita satu kelompok kita sendiri disitu kita menjadi lupa Bahwa disitulah letak sumber penyebaran daripada covid itu sendiri Nah inilah yang menjadi satu resiko yang sangat besar timbulnya sebuah kluster Nah pemerintah tidak mau ini terjadi oleh karena itu Pemerintah mengambil satu kebijakan bahwa tempat hiburan seperti diskotik karaoke itu sementara waktu memang harus ditutup Karena tidak ada yang namanya kita di dalam diskotik di dalam karaoke ya mungkin di awalnya kita bisa protokol kesehatan dengan menjaga jarak satu meter setengah satu meter Ya tapi di saat kita sudah sekian lama di dalam kita terpengaruh oleh karena sebuah suasana maka kita lupa Oke gitu loh maka protokol kesehatan dari segi jarak itu akan terapekan ini sebuah risiko yang sangat besar Oleh karena itu harapan kami ya sementara waktu yang namanya diskotik yang namanya karaoke itu berubah fungsi dululah menjadi restoran Itu sehingga tetap terjaga adanya social distancing kemudian jumlah yang ada Bukankah di dalam PPKM mikro ini sudah dari 25% menjadi 50% Sudah terjadi penambahan dua kali lipat Kalau tadi Mas Didit minta lebih daripada itu mungkin ada kebijakan lain yang harus diterapkan terlebih dahulu Dan ini harus ditata dengan baik Yang penting bagi saya adalah gerakan daripada pemerintah kota Surabaya di dalam menerapkan PPKM mikro ini harus lebih cepat daripada yang sudah Sehingga perekonomian berjalan penyebaran covid ini juga berkurang dengan melibatkan masyarakat secara luas Diberikan pendidikan diberikan arahan sehingga mereka bisa tersertifikasi membantu gerakan dari pemerintah ini Ini butuh kecepatan dari pemerintah kota Surabaya untuk segera melakukan tes, tracing, dan treatment Oke dan tentu saja para pelaku usaha juga disini ya Pak ya Betul Kalau sampai hari ini ada tidak apa sanksi yang diberikan begitu kepada kawan-kawan dari pelaku usaha hiburan umum? Saya tidak berharap adanya sebuah sanksi sampai terjadi penutupan ya Penutupan Ya saya tidak berharap itu bisa terjadi karena tanpa penutupan pun tempat usaha juga sudah cukup berat Apalagi kalau sampai dilakukan penutupan harapan saya kepada para OBD yang ada di PNK Surabaya Mereka melakukan satu apa ya pendekatan secara humanis lah ya sehingga tidak menimbulkan sebuah ketakutan-ketakutan yang sampai alergi Masyarakat itu melihat bahwa ada penegak perda, melihat ada satpol PP, melihat polisi menjadi belum apa-apa sudah takut Padahal mereka tujuannya baik Oleh karena itu harapan saya adalah kepada penegak perda sendiri kepada part kepolisian dan TNI Mereka bisa melakukan suatu gerakan secara humanis ya sehingga masyarakat ini tidak perlu takut Masyarakat ini sudah mulai mengerti sekarang ini dengan keadaan yang ada di kota Surabaya Bahkan di Indonesia semua orang takut kok dengan covid Hanya cara penanganannya aja lah sehingga tidak perlu harus terjadi penutupan Jangan sampai terjadi penutupan Mas Didit disini mas mewakili kawan-kawan dari gabungan pengusaha hiburan umum kota Surabaya dan juga Jawa Timur Harapannya apa mas apa yang ingin disampaikan Harapannya tentu saja pandemi ini Segera berakhir itu semua mas bukan juga pengusaha sih kalau gitu Baik Kebijakan pemerintah kota mungkin bisa lebih longgar Lebih longgar mendukung untuk RHO ini juga buka lagi kembali Tetapi kita juga tidak melupakan untuk protokol kesehatannya harus seperti apa yang diterapkan oleh pemerintah kota Oke Tapi dengan aturan yang saat ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah tetap boleh beroperasi dengan gaya restoran dan sebagainya itu memang sudah cukup membantu kah? Sudah sangat membantu Sudah sangat membantu ya Tapi tetap diharapkan ada kelonggaran lagi Ya betul Baik Hanya itu yang ingin disampaikan mas Harapannya Mewakili kawan-kawan mungkin ada yang titik pesan tadi Tolong dong sampai ini tuh gak ada Sudah cukup Sudah cukup baik Harapannya memang sangat luar biasa sekali Kita masih ada waktu 5 menit disini Saya kembali ke pak John Pak harapannya memang gak muluk-muluk pak ya Kalau dari mas Ya kalau memang harapannya sih gak muluk-muluk Tapi praktek di lapangan ini yang sulit Praktek di lapangan ini tidak semudah itu Karena begini Petugas di lapangan terkadang juga dilema Ya sudah berhadapan dengan orang itu berkali-kali tetap membandal Tapi terkadang juga petugas ini juga Tapi tunggu-tunggu pak saya ingin bertanya Ada gak sih tempat hiburan umum yang agak bandal gitu Bukanya agak molor dikit jamnya pak? Sebetulnya sampai hari ini saya tidak pernah menemukan ya Saya sidak ke beberapa tempat pada Pada tempat-tempat tertentu mereka sudah taat Cuma permasalahnya juga ada oknum dalam tanda kutip Petugas-petugas tertentu yang memanfaatkan situasi Misalnya seperti apa ini pak? Sudah tertip tempat itu kemudian Disidak satu malam bisa dua kali tiga kali didatengin Ya tujuannya apa begitu loh Nah inilah yang harus disikapi juga Mungkin oleh pemerintah kota Surabaya Mungkin juga oleh pihak kepolisian Juga dari aparat TNI Yang mana mereka sebetulnya satu tim gitu loh Satpol PP juga satu tim Ayolah kita bersama-sama Karena dalam hal ini kami yang di Dewan Kami juga susah kalau menerima laporan terlalu banyak Karena memang ini nasib warga kota Surabaya Gitu loh Maka kepentingan daripada aparat itu sendiri Untuk mengamankan kota Surabaya Dari penyebaran ini juga tidak bisa melepaskan Bahwa yang dirasia Bahwa yang disidak ini Adalah orang yang perlu makan Bahkan ada jargon yang mengatakan Kami tidak mati karena covid Tapi kami mati karena tidak bisa makan Nah jangan sampai jargon ini menjadi kenyataan Harapan kami adalah kerjasama secara humanis Antar instansi Sehingga membawa situasi pandemi ini Tidak mematikan masyarakat kota Surabaya Dari segi perekonomian Dari segi perekonomian Baik, baik Pak John juga ada yang ingin disampaikan Pak Mungkin kepada masyarakat khususnya Atau mungkin dari pengusaha-pengusaha lain Yang ingin menyampaikan kelukesannya Kalau ingin menghubungi Pak John ini Bisa kemana Pak? Ya jadi Pak ketemu teman-teman Dewan Jadi bisa, nanti bisa langsung ke gedung DPRD Kota Surabaya Di Jalan Yosudarso Di sana bisa menyampaikan aspirasi Masyarakat kota Surabaya Itu pertama Kedua saya mengimbau kepada seluruh warga kota Surabaya Baik itu pekerja, baik itu pengusaha Untuk bersama-sama lah Dengan pemerintah kota Surabaya Mendukung program-program pemerintah yang ada Karena semua yang dilakukan itu Semata-mata tujuannya Untuk kepentingan warga kota Surabaya juga Kalaupun ada beberapa hal yang mungkin Tidak sesuai dengan harapan warga kota Surabaya Mari kita bersama-sama mengantisipasi itu Memberikan masukan kepada pemerintah kota Surabaya Sehingga apa yang dilakukan itu Bisa sesuai dengan harapan yang ada di kota Surabaya Baik artinya aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan Silahkan disampaikan langsung ke gedung Dewan Begitu Dewan akan menerima dengan tangan terbuka Aspirasi atau mungkin keluhan seperti apa yang ingin disampaikan Akan diterima pak ya Tapi baru ditambung dulu gitu kan ya Dikambung dulu nanti juga akan dicari solusinya Karena kalau berbicara soal solusi dan juga aspirasi Begitu pasti harus ada pihak-pihak lain yang terlibat Tidak hanya dari tangan Dewan saja Tapi ada dinas-dinas yang terlibat Peranan juga pemerintah kota Surabaya pastinya disini Untuk sama-sama memajukan roda perekonomian di kota Surabaya Tanpa mengesampingkan sektor kesehatan pak pastinya Sekali lagi tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun anda berada Karena dengan anda menerapkan protokol kesehatan Paling tidak itu menjadi salah satu kunci Untuk meredam pandemi COVID-19 saat ini Mas Diri Jangan lupa 3M Masker Sekarang udah 5M lho pak Ada yang 5M ada yang 3M Pakailah masker Mencuci tangan dan menjaga jarak Ini yang paling penting Ini yang paling penting pak ya Kalau tidak bisa melakukan apa-apa paling tidak 3M dari diri sendiri Betul Baik Terima kasih banyak Mas Didit Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Pak Dian juga terima kasih banyak Saya Aulia Mawardika pamit undur diri Selamat malam Sampai jumpa Halo sister-sisterku yang ada dirumah Pusing ya